Intro Moonlight B3 atau Dewa Cahaya Kecantikan Bulan merupakan pengawal pribadi khusus yang dibentuk oleh Selen, Sang Dewa Naga Bulan yang dimana seluruh anggotanya itu merupakan perempuan semua guys dengan kampilan yang mirip kayak Selen, yang ala-ala wanita kuil gitu sih Nah, kelompok ini tuh akan debut bentar lagi guys kalau kalian lihat opening terbarunya, pasti tau lah kelompok ini tuh sudah menapakan dirinya dan siap untuk beraksi kelompok ini nantinya akan melawan Natsu dan teman-temannya ketika mereka teleportasi ke dunia Elantir Nah, ak melawan anak buah Selen ini juga akan dimeriakan oleh Suzaku Sang Swat Sand Dragon Slayer namun sayang sih ya, dia gak akan melawan Moonlight Defendish ini melainkan cuma melawan Selen aja Anyway, informasi mengenai anak buahnya ini gak terlalu banyak sih guys jadi mungkin gue bahas secara cepat aja kali ya yaudah, kalau gitu gak perlu berlama-lama lagi langsung aja, ini dia 3 orang anak buah dari Selen, Sang Dewa Naga Bulan Yang pertama, Yoko Informasi mengenai wanita satun itu gak terlalu banyak guys asal usulnya dari mana, masa lalunya kayak gimana, gak kasih tau yang dikasih tau itu cuma dia ini seorang manusia yang berasal dari Elantir dan kemudian direkut oleh Selen untuk menjadi anak buahnya udah sih, itu aja jadi daripada gak ada yang dibahas, mending kita bahas penampilan serta kekuatan aja lah ya Nah, kalau untuk penampilannya, Yoko ini adalah wanita dengan tampilan Jepang banget pakai Yukata, muka kucing, serta gaya rambut yang terlihat seperti Miko atau pendeta kuil gitu sih ya terus kalau dari segi sifat, dia ini orangnya sombong, yang suka meremehkan orang lain ia percaya dengan kekuatan ini, ia bisa mengalahkan Veritail nah, ia memiliki kekuatan bernama Demons Parade kekuatan yang mampu memanggil Yokai dengan jumlah yang sangat banyak nah, dengan kekuatannya ini, ia juga bisa mengubah manusia menjadi Yokai guys dan juga mengubah dirinya sendiri menjadi Yokai so, Yokainya itu apa aja? wah, banyak banget mungkin beberapa aja ya yang kubahas jadi, pertama ada Life Form sebuah intensitas makhluk berupa bayangan Ethan Moment Yokai yang dipenuhi dengan perban dan ada giginya juga Fire Cut Yokai kereta api yang tentu aja dipenuhi dengan api di sekujur tubuh Smoke Warrior Yokai gede yang tubuhnya itu dipenuhi dengan asap Nore Onna Yokai setengah ular setengah manusia yang dimana dalam kasus ini, Lucy lah yang diubahnya menjadi Yokai Bake Neko sama, kayak yang sebelumnya guys ini adalah Yokai setengah manusia yang dimana dalam kasus ini, Wendy yang diubahnya menjadi Yokai berbentuk kucing Suiko masih sama sih, ini adalah Yokai dengan wujud Harimau dimana dalam hal ini, happy dan sarlah yang diubah Spider Woman ya, masih sama dalam kasus ini, dilirian Eza yang diubah menjadi Yokai setengah laba-laba cuma, dalam wujud ini, dia belum sempat ngapa-ngapain sih soalnya aku buru disadarkan oleh Wendy dan terakhir, Ohma Gatoki ini adalah kemampuan transform yang dimana, Yoko akan berubah ke bentuk Yokai dengan sepasang tanduk besar dan juga empat tangan yang masing-masing memegang pedang nah, selain jurus Yokai ia juga memiliki kemampuan Bunshin dimana, dengan boneka kertas ia bisa membuat duplikasi dirinya sehingga, musuhnya itu kebingungan mencari dirinya yang asli Hakone sama guys, kayak tadi info mengenai wanita ini tuh gak banyak masa lalunya kayak apa bagaimana dia direkrut gak ada dijelasin, sama sekali ya, jadi kita bahas yang ada aja ya pertama, mari kita bahas penampilannya dulu nah, wanita salju ini memiliki penampilan seperti gadis jijik tepangan dengan pakaian kimono rambut panjang memakai pita bunga dan mata yang selalu merem nah, kalau dari segi sifat Hakone adalah wanita yang kalem berwibawa dan terkadang pemarah juga apabila lawan bicaranya itu laki-laki karena ini cewek kayaknya sih benci banget ya sama laki-laki terus, kalau untuk kekuatannya dia ini memiliki sihir bernama Freezing sihir yang mampu membekukan apapun termasuk sihir es miliknya Grey yang notabene sama-sama sihir es nah, selain membekukan sihir ini juga bisa membuat golem guys yang dimana golemnya tersebut bisa digunakannya untuk menyerang cuma, sihir ini tuh berbeda kayak esmiknya si Grey kalau punyanya Grey itu kan membuat benda ya nah, kalau ini Hakone-nya yang berubah menjadi golem sehingga ketika golemnya dikalahkan dia juga akan terkena damage terus, sihir esnya ini juga bisa digunakan untuk membuat ilusi seperti halnya ketika ia memberikan ilusi kepada Grey mengenai keluarga impian yang ia inginkan nah, dia juga memiliki yang namanya mode tempur dimana dalam mode ini tampilannya akan jadi lebih seksi dengan tubuh yang terbuka dan kekuatan yang mengindimidasi mimi lagi-lagi ya informasi mengenai karakter satun itu minim banget guys yang kita ketahui itu cuma penampilan serta kekuatannya aja so, kalau gitu coba deh ya kita bahas satu-satu mimi ini adalah tipe wanita petarun yang memiliki sifat tangguh penuh rasa hormat baik itu kepada temannya maupun musuhnya dan juga pemalu ketika melihat cewek yang memakai pakaian seksi udah deh mentalnya langsung breakdown nah, dari segi penampilan mimi ini adalah wanita dengan perawakan tinggi besar badan berotot rambut merah muda mata hitam dan juga ada bekas baret di hidungnya terus, kalau untuk pakaiannya terlihat seperti atlet bela dirigi itu ya apa sih namanya? karate kah? dengan sabuk hitam dan baju yang yang gitu lah ya pokoknya baju karate so, dalam hal kekuatan mimi memiliki sihir bernama imovable kemampuan seni bela diri yang digabungkan dengan energi spiritual yang efeknya itu macam-macam guys kayak kekuatan fisik kecepatan melepaskan energi dari telapak tangan dan lain sebagainya ya pokoknya berhubungan dengan kekuatan fisik lah nah kalau gitu coba deh ya kita bahas lebih dalam lagi pertama imovable blade kemampuan untuk melepaskan energi berbentuk sayatan pedang yang tak kasat mata imovable pump kekuatan untuk melepaskan energi sinar yang kuat dari telapak tangan imovable hurricane kemampuan untuk berputar-putar yang dapat menangkis serangan musuh dan dapat meleparkan musuhnya juga karena putarannya tersebut menimbulkan efek angin guys makanya bisa kecampak-campak musuhnya imovable combo strike memukul target secara bertubi-tubi mimikik aduh yang ini sih sebetulnya males dibahas ya tapi yaudahlah ya so ini adalah kekuatan tendangan yang terinspirasi dari tendangannya Lucy mimi hurricane berputar-putar seperti angin tornado yang dapat menyerang langsung ke targetnya dan terakhir mimi great guzzle ia dapat minum air dengan jumlah yang sangat besar seperti halnya ketika ia minum airnya aquarius baiklah teman-teman itu dia tadi pembahasan mengenai tiga pengawal pribadi yang dimiliki Selen sang dewa naga bulan nah keberadaan mereka ini kalau aku bilang ya penting gak penting kalau pentingnya itu bisa menambah dinamika cerita soalnya keberadaan mereka ini tuh sedikit menyulitkan Natsu dan teman-temannya ya walaupun gak gimana-gimana banget ya soalnya bener banget cok kalahnya terus kalau gak pentingnya ya itu tadi lemah udah gitu kayak gak guna anjir ketika mereka kalah yaudah menghilang aja gitu gak ada kabar sama sekali bahkan ketika Selen jadi master beatnya dia bolos mereka ini tuh gak diajak terus Selennya juga kayak gak peduli gitu sama mereka emang kasihan sih ya asal usul mereka juga kagak jelas tau-tau udah dirikut aja sama si Selen ya yaudahlah ya mau gimana lagi emang begitu ceritanya so kita sudahi aja pembahasan kali ini ya guys ya terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya bye-bye guys bye-bye 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 bye-bye